Ratusan warga Sleman menjadi miliarder setelah menerima pencairan uang ganti untung proyek jalan tol Yogyakarta-Bawen. Meski senang, warga mengeluh tingginya harga tanah pengganti di sekitar proyek tol. Pemerintah kembali mencairkan uang ganti untung bagi warga terdampak proyek jalan tol Yogyakarta-Bawen di Banyurejo, Tempel, Sleman. Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofian Jalil memantau langsung proses pencairan yang dilakukan di kantor ke lurahan setempat. Sofian Jalil bahkan menyempatkan untuk berdialog dengan sejumlah warga yang mengantri dalam proses pencairan dana. Menteri Agraria dan Tata Ruang berharap warga memanfaatkan uang ganti untung secara bijak dan bukan untuk kebutuhan konsumtif. Namun dikembalikan untuk membeli tanah atau sawah baru serta sebagai tambahan modal usaha. Terima kasih kepada tim pengadaan tanah, juga terima kasih kepada masyarakat yang telah bekerja sama dengan baik sehingga program masyarakat nasional jalan tol Yogyakarta-Bawen ini sudah hampir 100 persen selesai. Dengan demikian jalan tol itu bisa segera diraksanakan. Seorang warga terdampak proyek pembangunan tol Yogyakarta-Bawen mengaku senang dengan jumlah uang ganti untung yang diterima. Total ada tiga sertifikat lahan sawah seluas 1.600 meter persegi yang terdampak tol dengan jumlah ganti uang mencapai 2 miliar rupiah. Meski memiliki uang dalam jumlah besar, warga mengaku kesulitan mencari lahan tanah pengganti di sekitar proyek pembangunan jalan tol. Karena tanah tersebut harganya telah dinaikkan antara 2 hingga 3 kali lipat dari harga sebelumnya. Pembangunan proyek jalan tol Yogyakarta-Bawen tersebut direncanakan akan dimulai awal bulan Maret tahun 2022. Target pembangunan jalan tol diperkirakan rampung awal tahun 2024 dengan total pembangunan jalan sejauh 76 km. Dari Sleman, Herutri Joko Ainus melaporkan.